Oops, Scarlet Fragrance Bath and Body Lotion ini Nampak asuh itu nggak ada tulisan ini Kadang-kadang botolnya nggak ada ini Tapi kalaupun ada Dia itu akan sangat berbeda di bagian ini Halo guys Hai guys, guys, ku cucuku geng-gengku Welcome back again to my YouTube channel Ladies, Puspa, I am back for you Alright, apa yang gue kali ini balik bersama kalian Yang satu ini Ini adalah lotion viral di tahun 2020 Kenapa? Aku ngerti juga kenapa Terus kenapa aku beli? Karena aku tertarik dengan iklan-iklan Dengan apa yang mereka sampaikan Bahwa katanya lotion ini mampu memultikan kulit kalian Jadi di video ini, gue bakalan ngasih first impression-nya Abis itu ngasih tau apakah yang gue beli ini asli atau palsu Asli dong Karena aku sudah men-searching di mana-mana Dan melakukan banyak riset Asik riset Go anywhere Don't forget to like and subscribe to channel Ya, apanya? Ya Ya, katanya dia pengen ikut Forget like and subscribe to channel Kita lihat ini asli atau palsu Alright, ini dia guys Si Scarlet Romansa Fragrance Breathing Body Lotion Ya ampun, lightning-nya Maaf, aku nge-rekam di malam hari Karena tadinya aku sedikit sibuk Ayeh Oke, setelah aku mencari-cari di YouTube Jepan, lightning-nya Scarlet Fragrance Breathing Body Lotion ini Itu KW sama aslinya itu terletak Yang pertama Pada bagian depannya ini Oke Jadi kalian bisa baca Ini Roman Scarlet Pakai T2 Romansa Fragrance Breathing Body Lotion By Valencia Angelista Oke, ini bagian depannya Terus Di bagian atasnya ini Ada tulisan Scarlet Nih tulisan Tulisan-tulisan gini Apa tuh? Nampak ke tulisan Scarlet Double T Oke Ini Jadi kalau bisa Misalnya kalian usah pakai jari itu Kerasa banget dia Right? Itu yang pertama bisa kalian lihat Dari tampang depannya Abis itu tampang sampingnya Tampang sampingnya itu ada Tanggal Baik digunakannya Oke Dan tangannya itu bukan di plastik Melainkan di botolnya Aku udah cek Tuh di dalam botol Oke Terus plastikannya ini kuat banget Aku baru beli kemarin Oke Ini gambarnya Itu kuat banget Terus bagian belakangnya itu kayak gini Pakai bahasa Inggris Oke Terus cara pemakaiannya disini Terus udah ada BPOM Oke Ini penting ya Oke Ini bagian belakangnya Ada juga tulisan Scarlet nih Yang nembus-nembus nih Oke Itu bagian depan sama belakang Terus biasanya Kalau yang palsu itu Nggak ada tulisan ini Kadang-kadang botolnya Nggak ada ini Tapi kalaupun ada Dia itu Akan sangat berbeda Di bagian ini Di bagian bawah Oke Yang asli itu tulisannya BAS Oke Terus yang palsu Itu tulisannya NAS Atau nggak SAS Yang kayak gitu Jadi bukan BAS Jadi yang asli itu Pasti tulisannya BAS Oke guys Look at that Terus bagian atas juga Ternyata sampai atas-atasnya Lo bisa dibandingin Wah ini panahnya kecil Terus kalau yang palsu Itu panahnya lebih besar Nah itu Yang bisa dibadain Dari penampakan depan Sama belakangnya Right Sama ini lagi satu Nih jangan lupa Ini penting banget Ini kuat Nempel Nempel banget Warna-warni gitu Oke jadi kalian bisa Cek Bentukannya Seperti ini Oke Next Lanjut ke video gue Nah itu dia video tadi Yang gue udah buat Bersama geng gue tersinta Asisten gue tersinta Yang digangin senternya Maaf sekali lagi Aku buatnya di malam hari Jadi aku harus Centering ini Jadi itu Kalau misalnya kalian beli di toko Kalian bisa lihat Bagaimana bentukannya BAS Terus panahnya Kalian lihat Terus bagian depannya Ini lotion Bukan krim Oke And then belakangnya Juga kalian lihat Pastiin And then yang ini Juga kalian pastiin Terus yang ini Kalian pastiin Yang itu caranya Bedainnya Pasu sama yang asli Nah yang kedua adalah Ketika kalian beli online Ketika kalian beli online Seperti yang aku lakukan Biasanya ini Si Scarlet ini Harga aslinya itu Sekitar 60 ribuan Sampai 75 ribuan Jadi kalau misalnya Kalian dapat di online shop Itu lebih murah Dari harga itu Tolong lebih berhati-hati Kalau bisa kalian lihat Foto bagian belakangnya Bagian atasnya Dan bagian sekelilingnya ini Kalau mereka punya Berarti Itu mungkin mereka ada Diskon besar-besaran Atau apa Tapi biasanya nih Dimana-mana ini Harganya 60 ribuan Sampai 75 ribu Nah aku misalnya beli Di Instagramnya langsung Itu ongkir ke Bali Sekitar 24 ribu Bisa mencapai 30 ribuan Dengan harga dia Sampai 70 ribu Jadi aku beli lotion Segini banyak nih Habisin 100 ribuan Aku gak rela Dengan itu guys Jadi Aku cari-cari Di sekitar sini Kebetulan aku dapetin Di Toko kosmetik Di Singaraja Kebetulan dia emang Punya outlet banyak Dan Dia bisa ngasih Harga Semini-minimnya gitu loh Itu udah terkenal banget Itu murah disana Case impression Kayak ini Bisa liat Kita liat disini Ini awalnya Susah banget loh Dikeluarin Aku sampe shock Nih Kayak gini Taruh luas Kalau misalnya Kalian oleh sini Kayak gini Cepet banget Nyerepnya Cuman Sebenernya Harus beberapa kali Digosok dulu Gitu Kayak gini Cuman dia gak ada Efek Tepung-tepungnya Dan langsung putih Kayak gitu Emang lebih cerah Daripada kulit yang Belum pake Emang lebih cerah Keliatannya Liat Cuman Gak langsung putih Banget Oke So jadi Kalau misalnya Kalian beli scarlet Terus dapetin langsung Yang putih gitu Menepung gitu Hati-hati Mungkin kalian Mendapatkan yang KW Mungkin Jadi kalau beli lotion Yang putihnya Kayak tepung itu Gak bagus sih Menurut gue Jadi Warnanya jadi Abu-abu Bukannya putih cerah Kayak gitu Wow Kalau yang ini sih Aku suka Aku baru pake 3 hari Let's see Apakah ini beneran Brightening Dan moisturizing Let's see later Well see you on the next video Bye 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 Bye